Sapi biar cepat gemuk dikasih hapa. Pakan hijau sangat baik untuk sapi terutama pada masa pengemukan. Pakan hijau yang dapat diberikan antara lain jenis rumput, siratro, lam toro, gamal, dan centro, serta daun lam toro dan limbah pertanian seperti jerami. Pakan hijau bisa dijadikan pakan utama sapi. Kenapa sapi minum air garam? Menambah rasa pada pakan ternak. Memperbaiki sistem reproduksi pada ternak, sehingga hewan ternak bisa berproduksi sesuai genetiknya. Meningkatkan bobot badan dan efisiensi pakan. Membantu pembentukan vitamin dan menzim pada tubuh pakan tambahan. Berapa lama waktu pengemukan sapi? Pada awal masa pengemukan, ternak sapi terlebih dahulu diberikan obat cacing. Untuk meningkatkan palatabilitas nafsu makan perlu diberikan perangsang nafsu makan dan vitamin. Lama pengemukan berkisar 4-10 bulan. Hal ini tergantung dari kondisi awal dan bobot sapi yang digemukan. Berapa kali memberi makan sapi? Konsentrat sebaiknya minimal diberikan sebanyak 50%. Jumlah konsentrat bisa diberikan di atas 75% apabila sapi terlihat lahap dan mampu mencerna makanan dengan baik. Pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Makanan apa yang disukai sapi? Hijauan merupakan bahan pakan utama ternak sapi pengemukan dapat berupa rumput baik itu rumput tunggul, rumput lapangan dan sebagian jenis leguminosa. Semoga bermanfaat video ini khusus peternak sapi. Demikian ulasan video mempercepat pengemukan sapi lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe videonya. Terima kasih.